Pertempuran hebat antara pejuang Palestina Brigade Al-Quds dengan militer Israel terjadi di utara jalur Gaza. Pertempuran hebat antara pejuang Palestina Brigade Al-Quds dengan militer Israel terjadi di utara jalur Gaza. Menurut laporan stasiun televisi Al-Jazeera pada Kamis 23 November 2023, Brigade Al-Quds mengumumkan mereka terlibat pertempuran hebat di sejumlah lokasi di utara Gaza. Sayang militer jihad Islam Palestina mengaku berhasil meledakan dua tank rezim Zionis. Serangan dilakukan menggunakan RPG dan roket anti-tank. Kantor berita Palestina Today juga menggambarkan pertempuran sengit di banyak titik. Mulai dari Belahia, Sheikh Radwan, Al-Nars, dan Saftawi, Jalur, Gaza. Sementara itu di timur Hujr al-Dik yang terletak di selatan Gaza, pertempuran hebat juga terjadi. Bersamaan dengan itu, pasukan perlawanan Palestina menembak karudal ke arah distrik-distrik Zionis di wilayah pendudukan. Serangan itu menyebabkan suara sirine tanda bahaya terdengar di pusat Kis Sufim. Perang hebat pecah saat gencatan sementara ditunda. Pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas yang seharusnya dilakukan Kamis kemarin disebut diundur hari ini, Jum'at 24 November 2023. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.